Selamat bertemu kembali, Saudara, dengan saya, Arki Mandrit, Roma Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Arterus Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Saudara kirim, yang sudah lama belum saya jawab karena kesibukan saya, sehingga saya jawab sebagiannya kali ini, dan nanti yang lain-lain yang belum saya jawab juga akan saya jawab. Jadi tunggu saja Saudara, maaf biarpun lama jawabannya. Kali ini cuma pertanyaan datang dari Saudara Begu Ganjang. Ini pertanyaan lagi, Romo. Baik, buat yang penasaran PB 1928, lumayan, buat bacaan mau bubuk atau sambil ngupi-ngupi, mabaca, yuah, so jangan horny, yah. PB terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert D. Mayer, dari Gereja Reformis Belanda, yang melakukan perubahan total terhadap Injil termasuk dengan menendang ayat Matius 22 tersebut dari Alkitab. Jangan lupa PB terbitan 1928 tersebut kini tersimpan di National Bibliothek Vienna, Austria. Alkitab 1928 berisi 66 kitab terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk, maaf Yesus Dora, ini kata-katanya kotor dan porno, tetapi terpaksa harus saya baca, baru saja dicuri oleh dari Betfagia hingga Yesus maaf, ini sangat kotor sekali, semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru, inilah, inikah kerajaan Mesias. Matius 20 ayat 22. Pada suatu petang berjalanlah Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita, badan yang menawan dan buah dada yang montok, gadis itu berteriak minta tolong, tetapi apalah daya kehendak Tuhan. Lukas pasal 17 ayat 1, ayat 12 sampai 15. Nah, inilah yang dipertanyakan. Saudara Begu Ganjang, saya tidak tahu siapa ini yang membuat akun ini mengenai Alkitab Terbitan tahun 21928 ini. Tidak ada satupun naskah bahasa asli Yunani. Ini saya punya nih ya. Tidak ada pun satu naskah asli bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan seperti terjemahan yang kotor itu. Terjemahan yang bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri. Coba kita baca ajaran Yesus di dalam Matius 5.28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya. Bagaimana orang yang mengajarkan seperti ini, bareng siapa memandang perempuan dengan menginginkannya sudah berjinah dalam hatinya. Bagaimana seorang guru rohani mengajarkan lalu melakukan seperti yang dilakukan ini? Tidak masuk akal. Demikian juga ketika wanita-wanita yang tertangkap melakukan perjinahan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kita baca ayatnya ayat 10 setelah orang itu dia mau dilempari batu karena tertangkap. Tapi akhirnya orang yang memenangkap itu karena disadarkan oleh Yesus bahwa mereka juga orang berdosa. Maka dikatakan dalam ayat 9-11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Terus? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus Apapun tidak menghukum kamu Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari Nah, si wanita pelaku pesinahan dikatakan Pergilah jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengatakan perbuatan zina itu dosa. Masa dia melakukan? Yesus mengatakan dalam hati 5-28 itu bahwa barang siapa yang telah melihat wanita dan menginginkannya itu telah berjinah dalam hatinya. Masa dia sendiri melakukan seperti yang yang dituduhkan di dalam di dalam tulisan ini? Demikian juga kita baca dalam Yohannes 4. Di dalam Yohannes 4 ayatnya yang ke ketika dia bertemu dengan wanita Samaria dimana kita baca ayatnya yang ke 16 sampai dengan 19 Kata Yesus kepadanya Pergilah panggilah suamimu dan datang ke sini Kata perempuan itu aku tidak mempunyai suami Kata Yesus kepadanya Tepat katamu Bahwa engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu Dalam hal ini engkau berkata Di sini Yesus menunjukkan dan menghardik secara halus wanita yang berganti-ganti pasangan ini dan sekarang hidup kumpul kebu Kalau ajaran-ajarannya ini sedemikian menuntut pengkuk kudusan kehidupan seseorang mana mungkin mana mungkin lalu dikatakan dengan kalimat-kalimat jorok ini Jadi bahwa dia melakukan seperti yang saya baca tadi saya sampai nggak sampai hati bacanya Dan tidak ada satu naskah terjemahan bahasa Indonesia yang menerjemahkan naskah seperti yang tuduhan di atas itu Saya masih punya salah satu naskah yang diterjemahkan oleh AC RUIL dalam bahasa Indonesia Coba saudara lihat ini Kelihatan nggak itu? Ya Itu terbit tahun berapa? 1-6-2-9 Ya Itu terbit tahun 1-6-2-9 lebih tua daripada terbitan tahun 1-9-2-8 300 tahun lebih tua Ya Nah di ayat itu bunyi apa? Bahasanya masih antik tuh Hurufnya masih antik Ya Ini Matheus 20 Ayatnya yang ke-22 Saya baca Ya bahasanya pun antik ini Ya Yesus Mengucap Dan berkatakan Dia Kamu tiada tahu Apapamu Hendak Taulah Angkau minum Cawan minuman Yang diminum aku Dan menjadi bermandi Dengan mandi itu Dianya Beritanya kita dapat Bahasa aja emang aneh Untuk bahasa kita sekarang Ya Jadi kalau diterjemahkan Ke dalam bahasa sekarang ya Coba saya baca Saya Yesus berkata Dan Mengucap dan berkata Kamu tidak tahu Apa yang kau minta Dapatkan kau Meminum Cawan minuman Yang diminum oleh aku Dan Dibaptiskan Dan batisan Yang dengannya Aku dibaptiskan Itu kalau bahasa-bahasa Indonesia sekarang Ini bahasa Indonesia tahun Bahasa Melayu ya Tahun 1629 Dan ini lebih tua Daripada Yang Penulis ini Tunjukkan 1928 Berarti memang tidak ada itu Karang-karangan orang ini Hanya Hanya mau menjelek-jelekkan Menjelek-jelekkan Iman Kristen Dan Kalau kita baca dalam bahasa aslinya pun Bunyinya begini Matius Pasal yang ke-20 Ayat yang ke-28 Ayat 22 Maaf Dikatakan begini Apokrit Apokritis Deo Yesus Dan Yesus pun menjawab Iben katanya Uq idate Ti etiste Kamu tidak tahu Apa yang kamu minta Zina stebi Bin Topo tirion oego Melo bin Apakah Dapatkah Engkau Meminum Cawan Yang aku Tidak minum Lai husin Afto Zina metha Kami mampu Ya kan Sama dengan Alkitab Bahasa aslinya ini Sama dengan Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia Yang sangat kuno ini Ya Tidak ada kata-kata Tentang keledai Dan macam-macam tadi Juga kita baca Di dalam terjemahan Yang sekarang Ya Terjemahan Alkitab Sekarang dari Lai Dari Matius Fasal 20 Ayat 28 Kita baca demikian Matius 20 Ayat 28 Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada waktu 20 Maaf 20 ayat 22 Maaf Berkata Tetapi Yesus menjawab Katanya Kamu tidak tahu Apa yang kamu minta Dapatkah kamu Meminum cawan Yang harus kuminum Kata mereka Kepadanya Kami dapat Jadi terjemahan Bahasa Bahasa aslinya Mengatakan Artinya Begitu Terjemahan Bahasa Indonesia Oleh Ruhil Tahun 1629 Juga mengatakan Begitu Terjemahan Bahasa Indonesia Yang sekarang Menyatakan Begitu Ya Juga ada Terjemahan Terjemahan Lain Kita baca Memangnya terjemahan Alkitab Selber Tahun 1 Yang Diterbitkan oleh British Lembaga Alkitab Lenggada Alkitab Asing Britania Raya Di London Tahun 1912 1929 1949 Di mana Bunyi Ayat itu Bunyinya Maka Jawa Pisa Serta berkata Tidak ada kamu tahu Apakah yang kamu pinta itu Bolehkah kamu minum Cawan minuman Yang akan kuminum Kelak Maka kata Kepadanya Boleh Demikian juga Alkitab Melayu Baba Naskah Dari Tercap Metodis Dari Singapur Gini Lihatannya Di mana Dikatakan Disitu Tetapi Isa Jawab Kata Kamu semua Tak tahu Apa kamu ada Minta Bolehkah Kamu minum Dari cawan Yang Yang Saya Ini Nanti Minum Dia orang Berkata Sama Dia Boleh Contoh Lagi Kita Itu dari Alkitab Klingkert Tahun 1863 Yang hampir Masih Lebih mudah Daripada Yang saya Punya Ini Yang Terjemahan 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 Masih Lebih mudah Klingkert Mengatakan Begini Tetapi Yesus Menyaut Dan Berkata Kamu Tidak tahu Apa yang Kamu Minta Apa Kamu Boleh Minum Cawan Yang Nanti Aku Minum Serta Dipermandikan Dengan Permandian Permandianku Permandian Seperti Aku Nanti Dipermandikan Dia orang Menyaut Sama Tuhan Kita orang Boleh Demikian Juga Kita Ketika Contoh-contoh Yang saya Bacakan Ini Saudara-saudara Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Terjemahan Seperti Yang Dikatakan Penuduh Ini Kita Pun Tidak tahu Apa Memang Ada Alkitab Terjemahan Tahun 19 1980 Kalaupun Itu ada Seandainya Tentulah Itu palsu Karena Bukti Daripada Terjemahan Terjemahan Yang lain Dari Bahasa Aslinya Dari Bahasa Yang Paling Tua Bahasa Indonesia Yang Paling Tua Terjemahan Real Yang Sebelahnya Ada Bahasa Belandanya Dan Sebelahnya Adalah Bahasa Indonesia Jaman Itu Bahasa Melayu Jaman Itu Sudara Lihat Tadi Ini Ini Sangat Tua Sekali Tidak Ada Kata Kata Seperti Itu Jadi Sudara Beguganjang Apa Yang Sudara Tanyakan Yang Sudara Kutip Dari Akun Dari Apa Namanya Tadi Akun Yang Penasaran Yang Mau Penasaran Itu Tidak Ada Kebenarannya Itu Fitnahan Itu Merupakan Terjemahan Palsu Yang Tidak Ada Dalam Bahasa Aslinya Lagi Pula Panduan Kita Untuk Mengerti Kitab Suci Itu Bandingannya Bukannya Sekedar Bahasa Indonesia Bahasa Aslinya Kembali Kepada Bahasa Aslinya Dan Sudah Saya Tunjukkan Bahwa Dalam Bahasa Aslinya Tidak Ada Kata Kata Itu Berarti Orang Ini Ngarang Ngarang Gitu Entah Siapa Dia Tidak Ada Alkitab Terbitan Tahun 1928 Yang Memuat Kata Menghina Dan Menghucat Menghucat Kristus Saya Kira Itu Jawaban Saya Semoga Ini Menolong Saudara Yang Lain Dan Semoga Ini Bermanfaat Untuk Saudara Beku Kanjang Tuhan Memberkati Shalom Setan Bapak Putra Rokudus Amin Tuhan Sejarah Rahasia Menghubungkan Terima kasih Kehubungkan Menghubungkan Kirung Disuci Kepada Sang Hidung Gaya Memberi Hidu Barilah Kita Singkirkan Segala Repunsi Dan Dunia Barilah Kita Singkirkan Segala Kekuatiran Dunia